Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat kawan-kawan saya sekedar bagaimanapun Anda berada Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tips ringan bagaimana cara membersihkan dalaman mobil Terutama untuk interior, plafon dan lantainya Intinya dalaman mobil lah ya Karena kebersihan mobil kadang-kadang sedikit terabekan Karena sibuknya pekerjaan kita Kadang-kadang waktu yang terlalu sibuk dengan pekerjaan Dan biaya pergi ke salon yang cukup mahal Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tipsnya Tips membersihkan dalaman mobil dan peralatan apa saja yang dibutuhkan Dan peralatan itu gampang dicari Karena biasa kita gunakan sehari-hari Dan untuk biaya pengerjaannya juga murah, meriah Tidak memakan biaya terlalu banyak Pada kesempatan kali ini untuk proses pembersihan dalaman mobil Kita membutuhkan Kanebo Terus kain lap kering Dan sikat baju Sikat yang biasa digunakan untuk mencuci Dan untuk pembersihan yang kita gunakan Menggunakan cairan pencuci piring Cairan yang biasa digunakan untuk mencuci alat-alat dapur Disini kita menggunakan sun light Harganya murah cuma Rp 5.000 Kita menggunakan aroma jeruk nipis Dan untuk pengharumnya kita menggunakan Pengharum yang biasa digunakan untuk Menyetrika baju Kita gunakan pengharumnya untuk mengharumkan jok mobilnya Jangan lupa untuk tempat air dan airnya Kita juga membutuhkannya Proses pembersihan mobil Tidak terlalu sulit lah ya Kalau kita tahu caranya Kadang-kadang karena tidak tahu Sehingga kita males untuk membersihkannya Pada kesempatan kali ini Untuk pembersihannya Kita akan laksanakan sendiri Bagaimana caranya Simak video ini sampai selesai Jangan lupa untuk Di share ke teman-teman yang lain Sehingga teman-teman yang lain Ikut mendapatkan informasi videonya Jangan lupa untuk di like videonya Dan Kita tunggu komennya Komen yang membangun channel kita Dan jangan lupa yang belum subscribe Kita tunggu subscribe-nya Buat teman-teman yang belum subscribe Karena subscribe teman-teman semuanya Menjadi energi Buat kami Sehingga channel kami Tetap Terus berkarya Dan bisa berkembang Dengan harapan Bisa membawa manfaat Bagi teman-teman semuanya Proses pembersihan Dalaman mobil Akan kita Mulai Simak terus video kali ini Oke bro Untuk Dalaman Kalau kita mau dibersihkan Cok harus dilepaskan dulu ya Kemudian Coknya kita jemur Untuk Membuang debu yang ada Pada Cok mobil itu sendiri Oke bro Kita akan memulai membersihkan dalemannya Pertama kita Kanepo Kita basahin dulu ya Kaneponya Kapannya mau dibersihkan ini Ini mau kotor banget Apakah akan hilang Kita akan coba Kalau sudah basah Kita kasih air Carlet Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah menonton Setelah menonton selamat menikmati selamat menikmati hitam-hitam untuk atap masih bisa bersih kita sikatnya jangan terlalu keras kalau jangan terlalu keras kalau jangan terlalu keras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bro pemasangan cok telah selesai udah dibersihkan semuanya kita tinggal mengepotkan untuk pewanginya ini memakai pewangi untuk yang bersetrika ya bersetrika oke bro proses pembersihan dalaman mobil telah selesai untuk interior plafon dan lantainya intinya dalaman mobil sudah bersih harum dan nyaman hanya dengan biaya yang murah mobil kembali bersih dan nyaman ya mobil serasa mobil serasa habis di salon nyaman sekali semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya jangan lupa untuk di share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain ikut mendapatkan informasi videonya jangan lupa kita tunggu subscribe-nya buat teman-teman yang belum subscribe terima kasih untuk video kali ini kami akhiri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangannya kami masih belajar dan tetap terus belajar terima kasih hantar sedukungannya kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati